Dengan jumlah penduduk lebih dari 8 juta, tapi kita sulit mencari pekerjaan, pengangguran dimana-mana. Kalau dulu ada visi yang membesarkan renceng itu, misalnya olahraganya, keinginan nafsu belakang, atau gubernur, atau bupati. Yang menjadi penerusnya adalah dulurnya, keluarganya, bahkan istrinya. Apalagi, padahal yang bersangkutan tidak dinyatakan berhasil. Ada perubahan, perubahan, perubahan. Artinya kalau ditanyakan pemimpinnya, pemimpinnya harus berubah. Yang menyebabkan tidak berjalannya ini. Ya, kalau sederhana, kemimpinan, kemimpinan tadi juga tidak kreatif dan tidak punya komitmen politik yang kuat. Itu tadi, kan ada teklan sumsel maju untuk semua, semua yang mana. Terima kasih telah menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah di fitness sebagai pelakon dan dipermalung. Tumpah tersangkat di 20 orang pelaku komponan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Bertempat di Ganskati Palembang, kami sepetang, diskusi politik bersama para tokoh, pengamat politik, dan akademisi digelar oleh Kaskus Matahari Sumatera Selatan dengan tema Sumsel Dahulu, Sumsel Sekarang, Sumsel Yang Akan Datang. Dalam diskusi yang membahas rekam jejak sumsel dalam hal pembangunan, pariwisata, dan ekonomi, para narasumber menilai selama lima tahun terakhir sumsel tidak ada kemajuan, justru tertinggal baik dari segi ekonomi sampai infrastrukturnya. Ketua Kaukus Matahari Sumsel, Riko Pratama, menyatakan diskusi ini bertujuan untuk menyatukan perspektif dan merumuskan arah sumsel di masa depan, khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang. Diharapkan melalui diskusi ini dapat membantu pemuda dan masyarakat sumsel dalam menentukan arah untuk berbenah ke depan. Melalui diskusi ini juga, Kaukus Matahari Sumsel menyimpulkan bahwa sumsel harus berubah. diperlukan lompatan besar dalam pembangunan, pariwisata, dan ekonomi. Ketua Kaukus Matahari Sumsel dalam tujuan diskusi hari ini mencoba buat merencanakan atau fokus istilahnya bagaimana menyamankan perspektif terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Maksudnya kita mencoba melihat dari tersebut pembangunan tahun sebelumnya atau melihat sumsel gabungan pembangunan, sumsel sekarang ke Raja Manat, dan sumsel yang akan datang kembali bagian lainnya. Dari mulai sisi pembangunan, warisata, dan pembangunan. Maksudnya nanti teman-teman pemuda dan teman-teman masyarakat sumsel bisa menentukan sikap. Sumsel ini harus berubah. Kalau dari kami secara teman-teman matahari sudah menyimpulkan secara persen, maksudnya sumsel harus berubah. Baik dari perspektif pembangunan, perspektif pariwisata, dan perspektif dunia. Kedepan sumsel harus diusaha sepenggirkan lalu. Masa duit, sepenggirkan lalu. Masa duit, sepenggirkan lalu. Ada perubahan. Perubahan. Artinya kalau ditanya... Pemimpinnya atau programnya? Pemimpinnya. Pemimpinnya harus berubah. Karena kita melihat sekarang sumsel dianggap masih sering besar. Yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik sumsel Bagindo Togar yang mengamati jika sumsel selama lima tahun terakhir tergolong lambat dan standar. Menjelang pemindahan umum gubernur dan wakil gubernur sumsel mendatang, pengamat politik meminta agar kepala daerah yang akan maju harus melakukan lompatan besar dalam pembangunan. Perbandingan terlihat jelas sumsel di tahun sebelumnya dan sumsel di tahun sekarang yang dilakukan oleh gubernur Sumatera Selatan. Bagindo juga membandingkan pembangunan di era kepemimpinan gubernur Alex Nurdin dengan gubernur setelahnya. Kita perlu lompatan, coba bandingkan antara sumsel lima tahun yang lalu dengan sekarang bedanya di mana, kan gak ada beda. Yang ada pembangunan karena pemerintah pusat, bukan pemerintah publisi adanya flag open, kan kami ajak tol itu kerja pemerintah pusat. Nah sekarang kita sama-sama lihatlah dengan secara objektif, bandingkan agak beda di era Pak Alek, itu kan Pak Alek dengan segala kekurangannya ya, tapi nyata kita rasakan perubahan sumsel itu. Kan ini sekarang gak, maka saya bilang lima tahun itu stagnan. Ada pembangunan tapi, maaf lah ya, sangat standar. Tidak ada lompatan, terobosan. Kita kan butuh lompatan. Nah kita berharap pemerintah depan itu kan dengan lima tahun yang kemarin tertinggal harus ada, kita harus lompat, bisa meninggalkan lima tahun kemarin bisa kita-kita tebus gitu loh. Apa yang menyebabkan tidak berjalannya ini? Ya kalau sederhana, faktor kewimpinan, kewimpinan tadi gak kreatif dan tidak punya komitmen politik yang kuat. Itu tadi, kan ada teklan sumsel maju untuk semua, semua yang mana? Semua kebarga. Bukan semua kita masyarakat merasakan kemajuan semua. Tapi buat aku ini komitmen politiknya kurang, dan dia, kita tadi kembalikan mengerahkan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, ini contoh-contohkan lebih dari kan. Ini kita punya orang-orang pintar di sumsel ini, dimobilisasi, diorganisasi mereka untuk membuat konsep yang jelas untuk kemajuan sumsel. Jangan dilakukan, mereka jangan dianggap seperti orang biasa, orang-orang pintar sumsel ini banyak loh. Banyak di unslisana, di mamadia, di mana di tuin. Ini kenapa tidak dimobilisasi keberadaan mereka ini? Karena itu, untuk apa mereka support tinggi-tinggi profesor, dokter, tapi tidak memberikan kontribusi kemajuan di sumsel ini. Pengamat dan akademisi Dr. Junaidi beranggapan, jika sumsel yang kaya raya akan sumber daya alamnya, harusnya bisa menjadi provinsi terdepan dan maju. Tapi nyatanya, angka kemiskinan masih 10 besar. Di tempat yang sama, pengamat politik Insinyur Herpanto mengungkapkan, roda pembangunan harusnya bisa berkesenambungan. Siapapun gubernur terpilih untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan. Bagaimana ekonomi kita? Kita jadwal provinsi terkaya nomor. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan? Makan pun susah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 8 juta, tapi kita sulit mencari pekerjaan. Pengangguran dimana-mana. Ini pasti. Mana perusahaan baru? Gak ada kok. Olahraga internasional, jadi penyelenggara internasional, lima tahun terakhir, apa yang terjadi? Kalau dulu ada visi yang membesarkan sumsel itu, misalnya olahraganya, ya kan? Misalnya pembangunannya, kan? Tapi dalam fakta, dilapanan, yang dilatih belakang oleh keinginan nafsu belakang, atau gubernur, atau bupati. yang menjadi penerusnya adalah dulunya, keluarganya, bahkan istrinya. Apalagi, padahal yang bersangkutan tidak dinyatakan berhasil. Pak Pol ini terakhir akan mengeluarkan B1 KWK itu di akhir kapan, bang, ya? Juli atau di awal Agustus? Bagaimana prediksinya, bang? Bahwa sudah menjual? B1 KWK itu bisa diterima oleh seorang, calon. Itu adalah mungkin ada yang dalam seminggu sebelumnya apalagi. Sekarang masih ada proses. Pertimbangan-pertimbangan politik. Kemudian proses pertimbangan antara kualisi, kolamikasi, pasangan sama, komitmen, dan agreement mereka dengan profektif tidak akan ditimbang. berarti kualisi Pilpres kemarin tidak akan terrealisasi di Bukada Tung-Tung-Tung. Secah maksudnya. Kualisi Kimi itu ya. Iya. Kualisi Kimi itu ya. Nah. Kualisi Pusatnya Pak Polisi Pusatnya sudah dipertahankan. Sudah dipertahankan. Sudah dipertahankan. Karena konvensi seluruh agar-agar perwitria dan daerah wilayahnya itu benar-benar. Secara nasional, seorang yang punya nama, punya alat-alat ini bisa menang dalam Pilkada di sini. Siapa? Artinya memang harus memahami wilayah dan budaya di sana. Untuk Pilkada mendatang, visi-misi menjadi hal terpenting. Sehingga visi-misi yang bagus harus didukung kepada daerah Piawai dan dukungan aparatur yang berkualitas. Dengan kemampuan dan latar belakang yang mumpuni, mudah-mudahan PAN bisa melahirkan gubernur yang ideal untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!